Sultan Ageng Tertayasa menolak damai dengan VOC Tahun 1656, pergebunan tebu milik VOC di kawasan sekitar Batavia terbakar. Pusat-pusat penggilingan tebu pun tidak luput dari sasaran sabotase pasukan Kesultanan Banten. Sabotase berlanjut ke beberapa perkampungan yang menjadi markas pasukan VOC. Pos-pos militer penting milik VOC berhasil dikuasai. Di lautan beberapa kapal VOC berhasil direbut. Banten, masa itu dipimpin oleh Sultan Ageng Tertayasa. Beliau lahir pada tahun 1631 dan merupakan putra dari Sultan Abdul Ma'ali Ahmad, Sultan kelima Banten. Tahun 1650, setelah ayahnya wafat, Sultan Ageng Tertayasa diangkat sebagai Sultan Muda dengan gelar Pangeran Dipati. Pengangkatan ini dilakukan oleh kakek Sultan Ageng, yaitu Sultan Abdul Ma'fakir Mahmud Abdul Qadir. Setahun berikutnya, kakek Sultan Ageng Tertayasa wafat. Secara resmi, Sultan Ageng Tertayasa mulai menduduki jabatan tertinggi di Kesultanan Banten. Pada awalnya, gelar yang beliau gunakan adalah Sultan Abdul Fatah Al-Mafakir. Sedangkan gelar Sultan Ageng Tertayasa akan lebih dikenal setelah beliau pindah dari Istana Banten. Sang Sultan mendekati akhir masa kepemimpinannya sempat berkonflik dengan putranya. Konflik yang membuat beliau pindah dari Istana Banten ke Tertayasa. Pada era kepemimpinan Sultan Ageng inilah, Banten mencapai masa kebesarannya. Beliau sangat memperhatikan kehidupan rakyatnya, perdagangan, pertanian, dan pembangunan berkembang pesat. Namun, sejak masa Sultan Abdul Mafakir, kakek Sultan Ageng, Banten telah terlibat konflik berlarut-larut dengan VOC. Dan puncak konflik akan berlangsung pada masa kepemimpinan Sultan Ageng Tertayasa. Selama bertahun-tahun, Banten terus melancarkan pertempuran melawan VOC. Dari perang terbuka hingga sabotase. Dan VOC membalas dengan blokade pelabuhan yang tidak berpengaruh banyak terhadap perekonomian Banten. Tahun 1655, VOC mengirim utusan ke Banten untuk menawarkan perdamaian. Tawaran itu ditolak dengan tegas oleh Sultan Ageng. VOC pun harus menghadapi perang berlarut-larut hingga puluhan tahun lamanya. Sayangnya, perselisihan terjadi di dalam Istana Banten. Sultan Ageng harus menghadapi konflik melawan putranya sendiri, Sultan Haji. Akibat dari perselisihan tersebut, tahun 1671, Sultan Ageng memutuskan pindah dan membangun Istana Baru di Tertayasa. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kudeta oleh Sultan Haji. Situasi ini segera dimanfaatkan VOC. Sultan Haji berhasil dibujuk oleh VOC untuk melakukan kudeta dan dijanjikan sebagai penguasa tertinggi Banten. Kisaran tahun 1680, situasi Banten kembali memanas ketika VOC melakukan penganiayaan terhadap beberapa pedagang Banten. Sultan Ageng Tertayasa merespon dengan melancarkan pertempuran bersekala lebih besar. Memanfaatkan kedekatannya dengan Sultan Haji, pada tahun 1681, VOC berhasil menangkap Sultan Ageng Tertayasa. Beliau kemudian ditawan di Batavia, tahta Banten, kemudian jatuh kepada Sultan Haji. Bertahun-tahun lamanya, Sultan Ageng Tertayasa menjadi tawanan VOC. Tahun 1692, Sultan Ageng Tertayasa wafat sebagai tahanan VOC. Beliau kemudian dimakamkan pada kompleks pemakaman Raja-Raja Banten. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.